Seperti biasa, Bayu tidak pulang ke rumah karena perjalanan bisnis di luar daerah yang biasa akan memakan waktu berhari-hari. Seharian ini Bisma menghabiskan waktu di kamar dengan menggambar hingga suara ketukan di pintu terdengar. Bisma panggil Riana, tapi Bisma sengaja tidak menjawab hingga Riana kembali bersuara. Ada yang mau saya omongin ke kamu, masuk ajatan gak dikunci kok, sahut Bisma pada akhirnya. Riana tak lama masuk ke kamar Bisma, remaja itu duduk membelakangi Riana tanpa niat menoleh sedikitpun. Hemusan nafas Riana terdengar di telinga Bisma, pensil yang digunakan untuk membuat sakit sah diletakkan di atas meja, tanpa berbalik bisa kemudian berbicara. Tante, kalau tante datang nemuin aku cuma mau bahas hubungan tante sama papi, mending tante gak usah ngomong, saat ini moodku kurang bagus. Apakah kamu cemburu sama papakamu, Bisma? Bersikap lah dewasa, papakamu butuh penamping. Apakah kamu tegah melihat papakamu sendirian sampai ajalnya hanya karena kamu gak kasih izin papakamu nikah lagi? Sepontan Bisma berbalik, bola mata hitamnya menatap lurus ke arah Riana. Bisma lantas berdiri mengampiri, memberi jarak hanya satu meter antara dirinya dan Riana. Aku memang cemburu, aku juga gak dewasa, tapi pertanyaan aku, memang tante cinta sama papi? Pertanyaan itu membuat Riana terdiam, cinta. Selama beberapa bulan ini, perasanya untuk Bayu tidak kentara. Riana masih memaksakan diri untuk mencintai Bayu, seperti apa yang ibunya inginkan. Entah kenapa dadanya jadi sesak, jika nanti pada akhirnya ia akan menikah dengan lelaki yang tidak bisa ia cintai. Jawab tan, tante cinta gak sama papi. Suara Bisma naik sedikit lebih keras. Riana tidak menjawab sampai Bisma menengus dan menyukar rambutnya. Bagi orang dewasa, sepertinya cinta tidak perlu dijelaskan. Seperti apa yang kamu inginkan, Bisma, ucap Riana. Terus apa yang aku katakan sama tante waktu itu, dianggap bercandaan aja. Bisma menyeringai. Jujur ya tan, aku gak setuju kalau tante nikah sama papi. Sampai kapanpun tante bujuk aku, buat restuin hubungan kalian, aku gak akan setuju. Dan sebagai jawabannya, aku akan buat tante jatuh cinta sama aku. Bisma mengedipkan sebelah matanya. Kayaknya tante udah mulai ada rasa deh sama aku. Buktinya semalam tante milih tidur segasur sama aku. Iya kan, kodanya. Ucapan Bisma berhasil membuat Riana menahan diri. Karena gemas, ingin menapok wajah Bisma yang menyebalkan ini. Bisma, itu gak sengaja. Bisma, maju selangkah. Refleks Riana mundur, selangkah. Oh ya, gak sengaja ya? Masa sih? Pasti tante sengajakan, biar bisa peluk-peluk aku pas aku lagi tidur. Ngaku aja deh tan, aku gak akan marah kok. Lagian omongan aku waktu itu, aku serius loh. Daripada tante nikah sama papi, gimana kalau tante nikah sama aku aja? Aku emang belum mapan kayak papi. Tapi aku akan usaha, supaya gak ngecewain tante kalau udah nikah. Demi apapun, Riana sekarang sulit menahan detak jantungnya. Karena ucapan Bisma, bukan berdebar, karena terpesona. Melainkan berdebar, ingin menampar Bisma. Jika tidak ingat, ia tinggal di rumah Bisma untuk membujuk cowok satu ini, untuk merestui hubungannya dengan Bayu. Mungkin saat ini, tangannya sudah melayang ke sisi wajah Bisma. Jangan kurang ajar kamu, Bisma. Saya itu calon ibu kamu. Sekarang kamu belum memberikan restu. Tapi lihat saja nanti, saya akan buktikan, kalau saya bisa buat kamu setuju dengan hubungan saya sama papa kamu. Bisma tersenyum menantang. Coba aja deh kalau bisa. Nanti aku juga bakalan bikin tante berpaling dari papi, dan tergila-gila sama aku. Sekarang sih aku lagi males godain tante. Mending tante balik aja deh kamar tante. Atau jangan-jangan tante mau tidur sekasur lagi kayak semalam. Oke deh, hayuk. Tanpa permisi, Bisma meraih tangan Riana, yang langsung ditepis kasar oleh si pemilik tangan. Loh, kenapa? Tante malu. Gak apa-apa tan, jangan malu. Kita cuma tidur aja kok, gak melakukan yang aneh-aneh. Ya, balik aku bakalan meluk tante doang. Koda Bisma. Riana langsung berbalik keluar dari kamar Bisma. Atau tangannya benar-benar melayang ke arah wajah cowok itu. Bisma tertawa kecil menatap pintu kamar yang sudah tertutup. Gue bakalan buat tante yang jauhin papi. Kalau gue gak bisa dapetin tante, maka papi juga gak boleh. Ya kali, gue punya emak tiri yang gue cintai sepenuh hati. Tapi tiap hari malah mesra-mesraan sama bokap. Yang ada tiap hari gue dibuat cemburu terus dong. Mending kalau gue gak bisa dapetin tante, papi juga gak boleh. Sekali-kali egois kayak gini gak apa-apalah demi masa depan terbaik. Bisma mengadikan bau sebelum kembali melanjutkan seketsanya. Sementara di kamar sebelah, Riana berjalan kesana kemari. Sesekali mengusap wajahnya, gemas dengan Bisma yang tidak bisa diajak bicara serius. Cowok itu tadi sempat menaikkan nada suaranya. Namun tak lama berbalik malah menggodanya. Sabar Riana, sabar. Ini ujian yang kamu harus lalui untuk bisa menikah dengan Bayu. Kata Riana, mensuggesti pikirannya sendiri dengan perasaan kesal. Riana duduk di tepi tempat tidur. Tapi tiba-tiba saja, pertanyaan Bisma tentang apakah ia mencintai Bayu atau tidak kembali terngiang. Sudah beberapa bulan ini, hatinya mencoba terbiasa dengan Bayu. Membuka hatinya untuk mencintai Bayu. Tapi hingga kini hatinya bahkan belum merasakan apa-apa. Kedekatannya dengan Bayu sangat ambar. Bagaikan sayur tak diberi garam. Hambusan nafas panjang dihempuskan lewat bibir. Sebenarnya ada rasa takut di hati Riana untuk menjalani pernikahan dengan Bayu. Tanpa perasaan suka sama suka. Mungkin Bayu suka dengannya. Tapi tidak dengan hati Riana untuk Bayu. Meski untuk dibaksakan untuk mencintai selama beberapa bulan ini. Tapi perasaan itu tak kunjung bersemi. Tetap layu seperti tak pernah disiram. Tapi bukan berarti Riana setuju-setuju saja dengan ajakan Bisma untuk menikah. Bisma baru berusia sekitar 23 tahun. Sementara dirinya hampir 30 tahun. Usianya terbaut jauh dari Bisma. Riana juga tak pernah berpikiran akan menikah dengan berondong muda masih anak kulian. Dan lagi kalimat yang Bisma ucapkan juga tidak bisa dipercaya. Remaja seusianya memang suka mengatakan kalimat rayuan. Riana tidak boleh terkoda dengan kalimat rayuan Bisma. Remaja seperti itu sangat tidak bisa diprediksi. Terlebih sekarang Bayu tidak di rumah. Suara pintu terbuka sempat membuat Riana kaget. Ia pikir pintu kamarnya yang terbuka. Tapi ternyata pintu di sampingnya. Kamarnya dan Bisma berdekatan. Hanya dibatasi oleh satu dinding kokoh. Mungkin jika Bisma tidurnya menengkur. Riana masih bisa mendengarnya. Dari sisi kamar satunya lagi. Buktinya saat Bisma membuka pintu kamar. Suaranya sampai di kamar Riana. Tapi Riana penasaran. Apa yang Bisma lakukan malam-malam begini. Namun untuk keluar sekedar melihat. Kaki Riana rasanya sangat berat. Akhirnya ia memutuskan untuk tidur. Daripada mengurusi apa yang Bisma lakukan. Di luar kamar. Tepatnya di balkon lantai dua. Bisma duduk menikmati udara malam. Dengan sebatang rokok yang sudah dibakar ujungnya. Menghirup dengan nikmat hasapnya. Sebelum dihempuskan ke udara. Kepalanya menoleh ke kamar Riana. Yang tertutup. Sebelum kembali menghisap rokoknya lagi. Satu tangan Bisma menepuk dadanya. Sesek banget. Kalau sampai papi beneran nikah sama Tante Riana. Moga aja gue berhasil buat Tante Riana berpaling dari papi. Badinya. Perlahan satu batang rokok selesai menjadi abu. Hanya saat perasaannya sedang tidak baik-baik saja. Benda beracun itu adalah jalan satu-satunya. Untuk bisa menenangkan diri. Angin malam berembus mengenai wajah Bisma. Satu batang rokok kembali dikeluarkan dari bungkusnya. Sebelum ia bakar. Tapi benda itu tiba-tiba saja berpindah tangan. Sepontan Bisma menongak. Melihat Riana sudah berdiri di sampingnya. Dengan pandangan marah. Namun dengan santai Bisma memalingkan wajah ke langit malam. Yang berbintang. Tante kau belum tidur sih. Udah malam loh. Mau aku kelonin ya. Biar bisa tidur. Bisma berkata. Tanpa menatap Riana. Wanita itu pasti akan mengomelinya. Karena merokok. Audia juga akan seperti itu. Jika melihatnya merokok. Apa semua wanita akan mengomeli lagi-lagi. Kalau merokok. Benda kayak gini gak sehat buat baru-baru kamu. Mending setop merokok. Sebelum kamu jadi kecanduan. Bisma menunduk. Terkeke pelan. Sebelum menolak ke Arab Riana. Tante tahu apa sih tentang kecanduan. Lagi ya Nia. Tante belum kenal aku lebih dalam. Tante gak tahu aku orangnya kayak apa. Jadi gak usah sok ngajarin deh ya. Balikin rokoknya. Tante mending balik ke kamar lagi deh. Kali ini Riana yang dibuat eran oleh sikap Bisma. Sifatnya bisa berubah-ubah sesuai moodnya. Tadi lelaki ini masih mengodanya. Sekarang Bisma justru berkata seperti bukan Bisma yang tadi. Apa Bisma saat pagi, siang, dan malam memiliki kepribadian yang berbeda-beda? Malah bengong. Tante mau ikutan ngerokok juga. Jangan deh, biar aku aja. Cewek gak keren kalau ngerokok. Bisma merebut kembali bungkusan rokok di tangan Riana. Bisma mematikan korek api untuk membakar ujung rokok yang ujungnya satunya sudah diapit dengan bibirnya. Setelah benda itu terbakar, Riana malah kembali merebut benda itu dari Bisma. Alah hasil ia mengadu kesakitan akibat api yang mengenai telapak tangannya. Tuh kan, ujar Bisma. Refleks, ia langsung melihat kondisi tangan Riana yang memerah. Ini besok pasti bakalan mengembung nih. Sini ikut aku, biar aku olesin salep. Riana membiarkan Bisma menariknya menuju lantai bawah. Mencari salep, sebelum mengoleskannya diluka bakar ke telapak tangan Riana. Lagian tante ngapain rebut rokok yang sudah dibakar. Jadi luka kan? Keram Bisma sambil menutup kembali salepnya. Rokok gak baik buat kesehatan kamu, Bisma. Bisma menatap Riana, mengembuskan nafas rendah. Iya, iya. Udah tahu kok, lagian yang baik buat kesehatan aku kan cuma tante. Iya enggak? Jawabnya sambil menaik turunkan alisnya. Riana menempuk keningnya dengan tangan satunya. Sebenarnya Bisma ini tipe jawab seperti apa sih? Patinya. Sampai jumpa. Terima kasih.